Intro Selamat petang salam sejahtera isu hangat petang ini Saksi berkata sumbangan uang tunai bukan dari Yayasan Al-Bukhari Berita sepenuhnya uang yang diterima oleh penguruh kuang Omar Ali Abdullah Yang dikaitkan dengan kes pengubuhan uang haram Ahmad Zahid Hamidi Bukan disumbangkan oleh Yayasan Al-Bukhari dakwah saksi Menurut pegawai SPRM Muhammad Amiruddin Nordin Yayasan Al-Bukhari memang pernah membuat sumbangan kepada Yayasan Akal Budi Tetapi katanya sumbangan itu dibuat dalam bentuk cek bukannya dalam bentuk tunai Malah dia juga berpendapat sekiranya ada pihak yang ingin memberikan sumbangan kepada Yayasan Akal Budi Mereka sebenarnya boleh berbuat demikian secara langsung Tanpa perlu melalui pemegang amanah Dia berkata demikian semasa pemeriksaan semula oleh timbalan pendakwa raya Harris Ong Muhammad Jeffrey Ong dalam perbicaraan kes rasuah pengubahan uang haram dan pecah amanah Membabitkan bekas timbalan Perdana Menteri itu Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye 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 bye